Pengusaha Robert Bono Susatia membantah tudingan Indonesia Police Watch yang menyebut ada dua orang sipil yang menyediakan private chat untuk Brigjen Hendra Kurniawan saat akan ke Jambi menemui keluarga Brigadir Yosua. Jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi mengonfirmasi langsung tudingan ini kepada pengusaha Robert Bono. Saudara saya ada di Jalan Gunawarman saat ini. Ini menjadi lokasi yang disebut oleh Indonesia Police Watch alias IPW sebagai lokasi markas konsorsium judi online dan markas pemilik jet pribadi yang diduga memfasilitasi Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Propampolri ketika mengunjungi keluarga Brigadir Yosua Hutabarat di Jambi pada 11 Juli 2022 lalu. Jalan Gunawarman ini dekat sekali dengan Wabes Polri, kurang dari 1 km kalau dari pengusuran kami. Robert Bono Susatya, pengusaha yang dituding menyediakan private chat untuk mantan Karopaminal, Brigjen Hendra Kurniawan saat akan ke Jambi menemui keluarga Yosua angkat bicara. Jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi mengonfirmasi tudingan ini langsung kepada pengusaha Robert Bono. Robert membantah terlibat dalam kasus Yosua dengan memberikan pinjaman private chat untuk Hendra saat akan ke Jambi. Namun, Robert tidak membantah jika dirinya mengenal mantan Karopaminal Hendra Kurniawan. Dari bocoran IPW, RBT ini adalah seorang pengusaha bernama Robert Priyanoto Bono Susatya. Tadi kami mencoba mengkonfirmasi lewat pesan singkat. Ada beberapa hal yang tadi kami tanyakan, misalnya apakah tudingan dari IPW itu benar terkait fasilitas jet pribadi yang diberikan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Dan kemudian ia bantah, ia menyebutkan bahwa berita itu tidak benar. Kami tanyakan kembali, apakah ada langkah hukum yang akan diambil pula oleh Robert Bono Susatya ini kepada IPW? Ia jawab, lagi dipikir-pikir dulu apakah ada gunanya. Kami juga menanyakan, apakah betul tapi Robert Bono Susatya ini mengenal Brigjen Hendra Kurniawan? Itu ia amini. Ia sebut bahwa ia sudah mengenal Brigjen Hendra Kurniawan sejak Hendra Kurniawan masih berpangkat AKBP sekitar tujuh tahun yang lalu. Dan kapan terakhir kali mereka berkomunikasi? Ia jawab, sudah lama sekali. Sudah lama ia tidak berkomunikasi. Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso meminta tim Suspolri menelusuri keterlibatan dua orang sipil yang diduga meminjamkan private jet kepada Brigjen Hendra Kurniawan saat akan ke Jambi menemui keluarga Brigadir Yosua. Fakta adanya penggunaan jet pribadi dalam kunjungan ke Jambi ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan sidang kode etik yang dijalani oleh Brigjen Hendra Kurniawan. Di situ dicantumkan bahwa ia menggunakan mobil bersama rombongan menuju Bandara Sekuarno-Hatta dan melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan pesawat atau jet pribadi. Sindi Permadi, Tiki Sultana, Kompas TV, Jakarta.